Saat ini masih sedikit desa memanfaatkan potensi wisata yang ada di desanya. Dinas Pariwisata Pemuda dan Oraga Kabupaten Lembong pun meminta agar desa di Kabupaten Lembong yang sudah ditetapkan sebagai desa wisata untuk lebih memaksimalkan potensi tersebut. Hal ini disampaikan Kadis Parpura Lembong Riki Irawan dalam sosialisasi desa wisata pada Rabu pagi. Riki juga menyampaikan bahwa dengan memaksimalkan potensi wisata yang ada, tentunya akan berimbas kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan tingkat kunjungan wisatawan yang mampu meningkatkan geliat ekonomi mulai dari pelaku UMKM, kuliner, jasa, hingga penginapan atau jazz house akan mendapatkan imbas positif dari berkembangnya wisata di desa. Melalui sosialisasi, desa wisata ini juga diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi Kepala Desa Mokdarwis hingga pelaku usaha wisata lainnya. Untuk lebih kreatif dan berkembang, sehingga Kabupaten Lembong ke depan bisa menjadi salah satu tujuan wisata. Untuk mengembangkan desa kreatif. Ini pembayaran bisa lihat di studio alam desa kreatif. Dan ke depannya kawan-kawan desa dapat memanfaatkan Kepala Desa Mokdarwis hingga melihat ruang apa yang menjadi investasi kita yang tidak berkembang. Bisa dinas daripada selanjutnya.